Pemirsa sampai saat ini, jajaran kepolisian dari Polores Moro Jambi terus menindak tegas para pelaku kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Dalam sebulan terakhir, dua orang kembali diamankan atas pelanggaran membakar lahan dengan sengaja. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi sampai saat ini terus marak terjadi. Dalam sebulan terakhir, kejadian kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kejamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Selain itu, di Kejamatan Marosebop, Moro Jambi, kebakaran hebat juga terjadi. Petugas Satgas Karhutla melakukan kegiatan pemadaman, baik melalui darat maupun udara. Selain itu, di wilayah Kejamatan Meslong, Kabupaten Moro Jambi, polisi memergoki langsung tersangka karhutla di wilayah ini, yang dengan sengaja membersihkan lahan baru dengan cara membakar dan merambat ke lahan lain, sehingga menimbulkan kebakaran hebat di wilayah tersebut. Dari maraknya kasus karhutla ini, jajaran kepolisian dari Polores Moro Jambi bertindak tegas, dan kembali mengamankan dua orang warga yang dengan sengaja membakar lahan. Dua tersangka tersebut atas nama Arpandi, 68 tahun, warga Kejamatan Meslong, dan Lani, 48 tahun, warga Kejamatan Moro Jambi. Dua orang tersangka tersebut langsung diproses oleh pihak Polores Moro Jambi. Untuk udit dipiter Satreskrim Polores Moro Jambi, pada saat ini sudah mengamankan dua tersangka terkait tindak bidana kebakaran hutan lahan. Itu di kecamatan mana sih, Pak? Untuk yang pertama ada inisial LN, untuk TKP berada di Marusebo, untuk luasan lahan yang terbakar kurang lebih 3 hektare. Yang kedua ada inisial HP, untuk TKP yang terbakar itu di kecamatan Mestong. Untuk luasan yang terbakar kurang lebih 3 hektare. Keduanya sekarang sudah diproses, Pak ya? Untuk keduanya sudah kami proses, sudah kami amankan di panganan Polores Moro Jambi. Dua tersangka karputlah tersebut terancam di jerat Undang-Undang Perkebunan dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.